Oke teman-teman, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengubah nomor kontak atau nama wasak tiba-tiba berubah menjadi kontak, nomor kontak HP. Oke, yang semestinya ini berubah menjadi nama sesuai dengan kontak yang kita simpan, ternyata disini semua berubah menjadi angka atau nomor kontak HP. Jadi kita tidak bisa tahu atau tidak bisa mengetahui nomor siapakah ini, karena semua kontak ini berubah menjadi nomor bukan nama yang sudah kita buat sebelumnya. Caranya cukup mudah, teman-teman silahkan ke pengaturan, ini kita close terlebih dahulu, kita ke pengaturan disini, kemudian kita ke aplikasi, di aplikasi ini, disini saya menggunakan aplikasi Mi Note 9 Pro, kemudian kita ke kelola aplikasi. Kemudian kita cari aplikasi WhatsApp, disini diurut berdasarkan alfabet, kita cari W, WhatsApp di paling bawah, agak ke bawah. Kalau misalnya misalnya tidak ada, teman-teman bisa mengetikkan di cari, kita ketikkan WhatsApp, ini dia, kemudian kita pilih perizinan aplikasi. Nah, disini sudah diizinkan semua, ternyata ada satu yang kita tolak, beri izinannya, atau izin-izin dari WhatsApp untuk mengakses HP kita, yaitu kontak. Kita beri WhatsApp ini otoritas untuk mengakses kontak yang ada di HP kita, jadi akhirnya WhatsApp akan menampilkan nama yang ada di kontak kita. Dan kita pilih, kemudian kita pilih izinkan akses kontak untuk aplikasi ini, kita pilih izinkan. Setelah itu kita keluar, back, nah, setelah otomatis kontak, kita mengizinkan WhatsApp untuk mengakses kontak kita. Dia akan masuk dalam daftar yang diizinkan, seperti kamera, panggilan, mikrofon, dan lain sebagainya. Setelah itu kita buka WhatsApp terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ini coba kita pilih lanjut dulu. Kita coba refresh atau kita ini close. Kita buka lagi. Nah, nah ini. Maka, setelah otomatis semua kontak yang berupa angka atau nomor HP akan kembali menjadi nama kontak sesuai dengan kontak HP yang ada di daftar kontak kita. Mudah, mudah bukan? Oke, teman-teman silahkan kalian coba. Kesimpulannya adalah izinkan WhatsApp untuk mengakses nama kontak yang ada di HP kalian. Oke, sampai disini. Sampai ketemu di tutorial Android lainnya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.